Tanggal 1 Desember biasanya diperingati hari HVH sedunia pemirsa Nah untuk episode kali ini kita bakal membahas perihal hal tersebut Karena kenapa dari tahun ke tahun sepertinya angka menjadi perihal HVH ini selalu naik pemirsa Terlebih di kota Pekalungan seperti itu Nah bagaimana kan nanti penjelasan dari sang ahlinya perihal topik ataupun tema hari ini Dan nanti juga seperti biasa Kita bakal membahas dikeliling di sekitaran Kota Pekalungan dan sekitarnya Menanya kemudian kehidupan masyarakat Kota Pekalungan Tahu gak sih knowledge tentang HVH ini So tetap di program Terima kasih Siapkan Oke pemirsa sekarang Aziz sudah berada di lapangan Matram Kota Pekalungan Nah coba kita tanyakan ya seperti biasa Masyarakat yang ada di sini paham gak sih sebetulnya apa itu HVH Sini ikutin Aziz terus tentunya Nah kayaknya di sini lagi banyak orang-orang pandu nyantai ya pemirsa Kameramanya nabrak gitu ya Gak lucu Oke Nah kita coba sama mas-mas di sini Sorry gagal waktunya Gak apa-apa ya mas ya Oke deh Nah pemirsa sekarang Aziz sudah ada sama teman-teman yang ada di sini Kayaknya lagi nyantai-nyantai asik Kita kenalan dulu dengan mas siapa mas Mas Ahmet Mas Ahmet Ini kayaknya bukan orang Pekalungan nih pemirsa Ini mas siapa? Mas Eksel Mas Eksel mungkin bisa di sini satu Iya biar mas Eksel biar tau Ngeri gitu ya mas Eksel Nah boleh deh di situ mas Eksel Sini 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 mas Eksel Oke Mas Ahmad sama mas Eksel di sini lagi ngapain? Mas Eksel lagi ngapain kalau boleh tau di sini? Tadi abis ngurus BPJS pak Oh gitu BPJS ini sebentar lagi tahun baru cair ya mas Ahmad ya Kalau mas Ahmad di sini lagi ngapain mas Ahmad? Nganterin Aksel Nganterin Aksel Berarti dapat bagian Setuju? Setuju Setuju Kalau boleh tanya kalian dari mana sih? Pemalang Nah udah kelihatan ya lo gantnya orang-orang Pemalang Jadi kok BPJSnya Pekalungan tapi? Iya pak Soalnya di Pemalang Oh soalnya Pemalang ada BPJS ya? Ini konsepnya gimana Pak Misa? Oke kita gak bakal bahas BPJS Kita gak bakal bahas Pemalang ya Tapi kita lagi membahas perihal Peringatan HIV AIDS sedunia yang jatuh tanggal 1 Desember Mas Ahmad tau gak HIV AIDS itu apa? Gak tau Gak tau? Gak tau Terus Mas Axel tau gak HIV AIDS itu Pak? Gak tau pak Gak tau? Gak tau? Iya HIV gak tau? HIV kayak penyakit gitu lah Itu makanan khas Pemalang Bukan Ini kalo boleh tau usianya pada berapaan sih Mas Axel? 20 20 kalo mas? 19 Seriusan? Seriusan? Jangan jodoh ah Jangan dimudah-mudahin lah 19, 20 Pak Misa Ini agak lumayan syok ya Tau gak umur saya berapa? 55 Masa? Tumplak Ini usianya udah pada Bisa dikatakan dewasa ya Remaja lah Remaja menuju dewasa ya 2019 Tapi HIV AIDS gak tau iya? Terus kalo Tadi Axel udah hampir bener sih Itu adalah penyakit gitu Lebih tepatnya bukan penyakit sih Virus Virus Tau sekarang HIV AIDS apa? Virus Virus cinta antara kamu dan mantan Setuju? Ini acaranya semakin semperawut Bisa ya Assalamualaikum Bapak Gagau waktunya boleh gak? Apa? Duduk sini dulu dong Duduk Nah gagau waktunya sebenernya boleh ya? Boleh Kayaknya lagi asik banget nih dulu sahabatan ya? Iya iya Bisa Ini kalo boleh tau kenalan dengan pak siapa? Saya pak Bisri Pak Bisri Kalau ini? Pak Saat Pak Saat Pak Saat ya? Pak Bisri sama Pak Saat disini lagi ngapain pak? Kalo boleh tau? Apa? Lagi ngapain? Lagi ngobrol Pak Saat lagi ngapain? Lagi ngobrol Lagi ngobrol aja nyata ya pak ya disini enak silir-silir ya pak ya? Silir-silir Sambil Kenapa? Belum narik Belum narik ya? Semoga nanti habis ini narik terus sampe gak berhenti-berhenti ya pak Bisri ya? Ya enggak ya 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 narik tapi berhenti tapi laris gitu ya pak Bisri ya? Ya amin ya? Amin Amin Pak Saat sama Pak Bisri ini Aziz lagi membahas topik perihal Pak Saat sini lagi dong biar masuk TV Enggak kelihatan Enggak kelihatan Enggak kelihatan Enggak gitu duduk aja Pak Bisri Pak Bisri Aziz lagi membahas tentang HIVN Pak Bisri tau enggak HIV itu apa? Tau enggak? Enggak tau HIV Enggak tau Kalo Pak Saat tau enggak HIV itu apa? Enggak mau Enggak tau ya? Kalo Pak Bisri taunya apa Pak Bisri? Makan tiga kali sehari Ya Kalo Mas Saat tau enggak apa Pak Saat? Enggak sama Kalo Mas Saat sehari makan berapa kali? Kali-kali ya Yakin nih gak nambah? Penumbang Enggak nambah Oke nih Pak Bisri Kalo boleh tau berarti ini tapi asal-asal ini semuanya Pak Bisri Saya bakalang Tirto saya Tirto Kalo Pak Saat pastinya mana? Kemalang 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 Terus disini lagi apa? Kawin disini Kawin disini Kawin disini Oh punya istri disini Terus rumahnya pindah sini Oke deh Pemirsa ini daripada semakin kesana semakin kesini Asal disini Pak saya Pak Oke ya Nanti Gini aja deh Pak Saat sama Pak Bisri penasaran gak siapa itu HIV AIDS? Penasaran kan? Yaudah langsung aja yuk kita simak penjelasan dari nama sumbernya Oke Pak Bisri? Oke deh check it out HIP HIP adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia Human inovies virus Jadi kadang masyarakat salah persepsi ya HIP itu bukan penyakit tetapi virus Sedangkan kalau virus itu masuk ke tubuh manusia Kemudian dia menyerang menginfeksi tubuh orang tersebut Menimbulkan gijala-gijala seperti hanya demam Diare Nyeri kepala Batuk dan sebagainya Itu baru dikatakan AID Jadi AID itu adalah kumpulan daripada gijala-gijala yang diakibatkan oleh virus HIP itu sendiri Orang terkena HIP AID Apabila orang tersebut berhubungan dengan penderita Dalam artian orang yang menulis virus HIP Kemudian menularkan kepada orang sehat Secara penularannya Satu Virus itu adanya di darah Otomatis penularannya lewat darah Di antaranya dengan tato, tindik, kemudian transfusi darah Namun untuk transfusi darah Darah yang didonorkan itu melalui proses pemeriksaan Sehingga kalaupun bapak ibu Membutuhkan darah Donor yang didapatkan itu dari keluarga sendiri Tetep kan bayar Bayar tersebut fungsinya untuk pemeriksa Cuma karena dalam hal ini Virus HIP itu ada yang namanya window period Dimana virus itu Masuk ke tubuh seseorang Diam dulu Dalam waktu 3-6 bulan Sehingga di masa tersebut bisa saja Tidak bisa kedetek Nanti setelah 6 bulan baru ketahuan Dan dalam proses itu Kemungkinan pada pemeriksaan Sampel darah di donor itu Tidak terdeteksi Sehingga ada beberapa orang Donor sampai 25 kali tidak aman Tetapi pada donor yang ke puluh 26 Dia tidak boleh Karena di darahnya mengandung virus HIP Makanya apakah Dana darah pada donor ke 25, 24, 23 itu aman Ya itu mungkin dalam masa periode jendela tersebut Kalau gejala orang HIP itu tidak ada Jadi orang HIP itu sehat Seperti teman-teman yang ada di sini Kita bisa bekerja Bisa berolahraga Bisa melek Bisa main bola Bisa main futsal Bisa healing Orang tidak tahu Tetapi Untuk menentukan seorang positif itu Dengan tes laborat Kalau di tes laborat menyenakan positif Di tubuhnya mengandung virus Dia reaktif Tetapi Kalau orang HIP itu sehat Kalau orang HIP Jelas Ya Kalau dia virus itu nyerang ke tubuhnya Di antaranya dengan orang Keluhannya kayak tipes Demam Menyeri kepala Badan sakit-sakit Mual Kalau nyerangnya ke sistem syarat Mungkin dia setruk Tidak sadar Ya Karena orang setruk Kalau nyerangnya Ke kelanjar tubuh Bisa ada timbul benjolan Mungkin kita tahu Kelenjar tiroid Tetapi ketika di cek laboratnya Ternyata mengandung virus HIP juga Seperti itu Baik Pemirsa Bulu sama masyarakat yang lagi nongkrong disini Gitu kan ya Buat pemirsa yang ada di rumah Yuk Let's check it out Bapak Ibu minta waktunya sebentar gak apa-apa ya Ganggu Wah Ini kayaknya lagi kumpul keluarga nih Pemirsa lagi nyantai-nyantai aja Pak boleh kenalan gak dengan Bapak? Siapa kalau boleh tahu? Kurniawan Rizky Pak Kurniawan Kalau Ibu dengan Ibu siapa? Erna Ibu Erna Pak Kurniawan Rizky dari mana kalau boleh tahu? Postono Postono orang Pekalongan ya Ibu juga ya Orang Pekalongan disini lagi ngapain nih Kalau boleh tahu Pak? Lagi ngadem Ngadem ya Pak Enak ya Pak Duhur-duhur silir-silir Santai-santai disini sama keluarga gitu ya Pak Ya abis itu minum es kelapa muda ya Pak Ya kan mantap Oke namun disini Aziz gak mau bahas kelapa muda nih Pak Kita lagi membahas perihal peringatan hari HIV sedunia Nah Bapak tau gak apa itu HIV? HIV itu kayak penyakit ya itu Penyakit Oke kalau ibu menurut ibu HIV itu apa? Virus Virus betul banget Iya Pak Mirsa Jadi HIV itu adalah virus Kalau AIDS itu adalah gejalanya Seperti itu ya Nah kalau Bapak tau gak sih penyebab dari penularan HIV itu apa? Dua aja deh Kayak apa ya Apa? Apa? Suntik 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 Terusan berhubungan Berhubungan intim Suami istri Bukan 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 ya kalau itu udah halal ya Bu ya Malah itu berpahala ya Bu ya Membunuh para Saito Nirojim ya Kalau ini kan yang dilarang bergondaganti pasangan gitu ya Dan tau gak sih ibu kalau mamanya pengobatan HIV itu seperti apa gitu? Tau gak? Gak tau Kalau Bapak tau gak Pak pengobatan? Gak tau Jangan lupa makan 3 kali sehari Hahaha Itu semuanya ya Bu ya Kewajiban manusia ya Oke deh ini luar biasa ya ternyata Bapak sama ibu disini juga paham Wah ini adanya kayaknya mau ikutan syuting nih Tau ya Tampil kamera ya Dek ya Iya Nah ternyata juga semuanya tidak tahu ya Pemirsa Ternyata juga beberapa masyarakat pengalungan juga udah tahu nih HIV itu apa Kemudian juga penularan seperti apa dan pengobatan seperti apa Bapak sama ibu penasaran gak sih penjelasan dari narasumber sebenernya HIV itu apa secara detail ya Kemudian pengobatannya seperti apa Penasaran kan? Penasaran Yuk kita simak bareng-bareng Check it out Baik mungkin kita ingatkan dulu virus ini adanya dimana ya Virus HIV itu satu adanya di darah Otomatis penularannya lewat darah ya Saya sampaikan lewat tato, tindik, tanpusi darah Kemudian yang kedua virus ini ada di cairan kelamin ya baik laki-laki maupun perempuan Jadi penularannya lewat hubungan sek Baik laki-laki sama perempuan Laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan Oh lewat depan lewat belakang lewat atas itu bisa Jadi yang ketiga di asi Nah sebetulnya proses ini bisa menular saat ibu hamil Jadi presenta ibu kepada janinnya Kemudian saat melahirkan Ya lewat persalinan Ada darah ada air ketuban Kemudian saat menyusui Kenapa ibu hamil Asinya itu menularkan Karena kalau ibu hamil menyusui Tidak asito Itu yang disusui adalah virusnya yang diberikan Sedangkan kalau asito Yang diberikan asi Kadang kondisi orang HIV positif itu kondisinya lemah Mungkin bagi ibunya mampu menyusui Yang diberikan asi Tapi manakala siang hari bunya kesilmes Dikasihnya susu kotak Susu kambing Susu sapi Kemudian sorenya ibu kuat Kalau sebetul tidak boleh Sehingga kami menyarankan dari pihak kesehatan Ibu hamil Ibu menyusui yang bagi oda Itu disarankan tidak dengan asi Jadi diberikan dengan susu kotak Sebagai penggantinya Jadi sekali lagi Lewat darah Cairan kelamin Dan lewat nasi HIP air jelas berbeda Saya sampaikan HIP itu Kermanifisi virus Jadi virus yang menyerang sisi kekebalan tubuh Dia masuk ke tubuh Diam dulu Ada waktu window period Mungkin kalau tadi malam salah satu berhubungan Hal yang diperiksa bisa saja negatif Tapi setelah 3 bulan atau 6 bulan ke depan Diperiksa positif Virus ini bersifat replika Ya Masuk 1 Jadi 10 Jadi 100 Jadi 1000 Sehingga Obat antivirus Itu berfungsi untuk mencegah replika itu sendiri Harapannya Virusnya tetap segitu Syukur-syukur berkurang Kondisi yang bersebutan tetap sehat Jadi kalau virus sudah masuk Dia menginfeksi Tinggulah gejala pada orang tersebut Ya diantaranya demam Batuk Nyari kepala Bahkan sampai tidak sadar diri Kalau dia menyerang sistem kepala Sarap Sistem sarapnya Itulah yang dinamakan dengan AIP Jadi AIP adalah Kumpulan gejala-gejala yang diakibatkan oleh virus AIP Secara umum teori Seseorang terkena AIP itu Kebanyakan 5 sampai 10 tahun Tapi kembali lagi kepada daya tahan tubuh orang tersebut Saya jelaskan Pada penyakit AIP ini Ini ada yang namanya window period Ya Window pada virus itu masuk Ketubuh seseorang Dia diam Mengumpulkan tenaga Mengumpulkan temannya Yang pasti orang itu juga berhubungan lagi Virusnya tambah lagi Sehingga ketika si daya tahan sudah kuat Dia mampu menginfeksi Ya Menimbulkan gejala-gejala keluhan Tetapi jangan salah Penularan ini pun tidak mudah Ya Ada dia harus masuk dulu Berapa jumlahnya Berapa kekuatannya Mampukah dia menginfeksi Sehingga kalau karena ini virus Kembali lagi kepada daya tahan tubuh orang tersebut Kalau daya tahan tubuh itu kuat Virus itu kalah Tapi kalau daya tahan tubuh itu lemah Virus itu cepat menginfeksi Makanya selain window period 3 bulan, 6 bulan ke depan Ada teori mengatakan Yaitu 5-10 tahun Dia baru bisa menimbulkan keluhan Ya Seseorang ketika ditemukan positif Pengobatan yang utama Dengan pemberian kotrim Moksasol selama 2 minggu Jadi kotrim ini fungsinya untuk mencegah Keluhan-keluhan timbul Jadi seperti tadi sampaikan Bahwa virus itu menyerang sistem kekebalan Sehingga kekebalan tubuhnya menurun Banyak penyakit yang gampang masuk Yang karanya TBC, penyakit tipe, dan penyakit lainnya Dalam proses pengobatan kotrim itu ODA Orang dengan HIV-AIDS itu Dilakukan tes screening TB Ya apakah ada keluhan batuk Ada keluhan keringat malam Pemeriksaan dahak Dan bila perlu pemeriksaan rosor Menentukan status TB nya Apakah dia menderita TBC atau tidak Karena apabila dia mengandung menderita TBC Pengobatannya harus pengobatan TBC dulu Minimal 2 bulan Setelah 2 bulan baru pemberian antiretropilal virus Ya ARP yang ada di 10 puskesmas dan 3 rumah sakit yang ada di wilayah kota Pekalongan Mungkin ke depan insya Allah di minggu depan kami ajakan pelatihan untuk 4 puskesmas dan 6 rumah sakit Sehingga di kota Pekalongan semua puskesmas dan rumah sakit sudah bisa melayani ARP Jadi pengobatannya selain juga untuk virusnya juga untuk penyakit-penyakit lain atau infeksi oportunis infeksi yang ikut dengan virus HIV Secara teori dan pengalaman tidak pernah tidak bisa Ya tapi kalau sehat bisa Sehingga kita sarankan Orang order dengan ODIP ya Orang dengan HIV itu rajin rutin minum obat Jadi harus tepat dosisnya tepat waktunya Kalau pagi jam 7 ya minum jam 7 Kalau malam waktunya jam 7 minum jam 7 malam Kalau dia rutin continue insya Allah sehat Ya pengalaman beberapa ODIP saya 10 tahun dia sehat Keluarganya tidak ada yang itu hanya satu pendamping karena seperti kami konselor disumpah secara tidak langsung bahwa rahasia ODIP rahasia kami Jadi kalau ODIP membolehkan mengetahui kami sampaikan Kalau tidak boleh meskipun orang duanya kita tidak kasih tahu Sehingga di luaran memang untuk ODIP ini kita rahasiakan Tetapi mereka bisa bergaul bersosial dengan masyarakat umum Tetapi jangan melakukan hal-hal yang tidak baik yang bisa menularkan Sesuai dengan hari AID 1 Desember 2022 ini Satukan langkah CGHIP bersama kita akhiri Jadi kemarilah kita sama-sama bagi orang yang sehat tetap jaga kesehatannya Bagi yang sudah sakit harapannya juga tetap sehat Jaga diri dan keluarga jangan melakukan hal-hal yang tidak baik Terutama hubungan seksual yang bukan dengan pasangan resminya Ya saling setia bila terjadi keluhan ada kecurigaan mengarah ke sana Silahkan datang ke pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan Jadi tetap semangat jaga diri dan keluarga sehat untuk kita bersama Baik pemirsa gimana tadi sudah dijelaskan secara detail Sama Pak Opik ya tentunya dari Dinas Kesehatan Perihal HIV-AID ini Semoga dengan adanya penjelasan beliau knowledge ataupun pengetahuan tentang HIV-AID ini Yang tadinya belum paham yang belum ngerti yang belum tahu Sekarang bisa menjadi tahu dan juga ngerti Dan menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan penularan HIV-AID itu tersendiri Dan akhir kata saya harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa yang ada di rumah Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasi Kesehatan Narasi Kesehatan hanya di Batik TV Saya Aziz Mahin berpamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton